Pendekar sadis, Jilip 21. Sementara itu, Cia Kong Liang telah dikeroyok oleh lima orang, yaitu dua orang pengemis dari Bute Kai Pang bersama tiga orang Paktian Sam Liyong. Pendekar muda putra dari ketua Cien Ling Pai ini mengamuk dengan pedangnya, namun karena lima orang lawannya itu tergolong tokoh-tokoh yang liai, maka dia terkepung rapat oleh Paktian Sam Liyong yang masing-masing memegang pedang dan dua orang pengemis yang masing-masing memegang tongkat. Kong Liang terpaksa harus memutar pedangnya dan mainkan siangbok yamsut, ilmu pedang yang luar biasa itu dan yang memang merupakan ilmu pedang yang sangat kuat dalam pertahanan. Seluruh gulungan sinar pedangnya seolah-olah menyelimut di tubuhnya, merupakan benteng baja yang kokoh kuat sehingga semua serangan lima orang lawan itu selalu tertangkis dan tidak pernah berhasil menembus benteng gulungan sinar keemasan yang amat kuat itu. Betapapun juga, tidaklah mudah bagi Kong Liang untuk dapat balas menyerang karena lima orang pengeroyuknya itu benar-benar dapat bekerjasama dengan baiknya, terutama setelah Paktian Sam Liyong membentuk barisan sakatin, barisan segitiga, dibantu pula oleh dua orang kakek pengemis yang lihai. Juga pertandingan antara siang kean wihang dan hontiong berlangsung dengan seru dan tampaknya seimbang. Padahal, sebetulnya bukanlah demikian. Memang harus diakui bahwa setelah dia mempergunakan senjatanya yang aneh, yaitu yang kim, siang kean wihang kini jauh lebih lihai daripada ketika dia dengan tangan kosong melawan Tian Xin, bagai seekor harimau tumbuh sayap. Akan tetapi, dia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan putra pendekar lembah naga itu, terlebih lagi dalam kehebatan ilmu silat yang dipelajari oleh putra pendekar sakti itu. Biarpun hontiong bertangan kosong, akan tetapi jika dia menghendaki, dia akan dapat mendesak lawan dengan serangan-serangan ampuhnya. Namun hontiong sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk merobohkan lawan. Antara dia dengan siang kean wihang tidak ada permusuhan apapun, dan dia pun tidak membenci pemuda ini, maka mengapa dia harus merobohkan dan melukainya? Dia lebih banyak bertahan saja sambil mencoba untuk mengalahkan lawan tanpa melukainya, dan tentu saja hal ini tidak mudah mengingat bahwa siang kean wihang merupakan seorang lawan yang cukup pandai, bahkan berbahaya sekali. Berbeda dengan hontiong, begitu siang busik maju mengeroyoknya, Tian Xin segera menghadapinya dengan kekerasan. Sejak tadi dia sudah mainkan pet hang Xin kun untuk menghadapi siang ling, sekalian hendak melatih ilmu silat baru ini, dan begitu dia melihat siang busik memasuki medan perkelahian dan menyerangnya dengan hebat, dia cepat mencoba ilmu barunya yang dipelajarinya dari kakek Yok Kun Liong, yaitu Pek In Chiang. Begitu dia mengerahkan sin kang dan menggunakan pukulan dengan tangan kirinya sambil mengerahkan Pek In Chiang, maka nampaklah uap mengepul dari telapak tangannya. Itulah sebabnya ilmu ini dinamakan Pek In Chiang, tangan awan putih. Chiang busik adalah murid pertama si Tian Ong, sungguh pun tingkat kepandainya masih di bawah Soe Cian Ling, namun dia memiliki banyak pengalaman pertempuran dan termasuk seorang tokoh pandai. Akan tetapi dia terkejut ketika merasa betapa wap putih itu menyambar dasyat, membuat ujung John Tian yang dipergunakan untuk menyerang itu membalik. Pada saat itu pula Tian Ling telah menusukan pedangnya ke arah leher Tian Xin sambil membentaknya ring, bentakan yang dikeluarkan supaya pemuda itu mendapat peringatan terlebih dahulu sebelum dia menyerang karena majunya Soe Hengnya yang mengeroyok ini sudah membuat hatinya tidak enak. Tian Xin yang ingin sekali memamerkan kepandainya masih tetap mempergunakan Pek In Chiang, mendorongkan tangannya yang mengeluarkan uap putih itu ke arah pedang sehingga pedang itu pun menyelowing. Akan tetapi Tian Xin masih kurang pengalaman dan tidak tahu bahwa Pek In Chiang akan lebih tepat dan ampuh apabila digunakan untuk melawan orang yang bertangan kosong. Kini dia mengandalkan Pek In Chiang menghadapi dua lawan yang bersenjata, tentu saja kurang tepat karena Pek In Chiang itu baru ampuh kalau bertemu dengan tubuh dan tangan lawan, sedangkan jika untuk menghadapi senjata tajam yang keras, maka hanya mampu mendorongnya sedikit saja. Maka kini dia dihujani serangan dan akhirnya ujung John Tian di tangan Chiang Gusik itu berhasil melecut pundaknya, kemudian ujung John Tian yang digerakkan secara lihai itu terus melilit leharnya. Ayah Tian Ling memetik kaget dan menahan tusukan pedangnya. Akan tetapi sesaat kemudian, bukan Tian Xin yang mengeluh, melainkan Gusik sendiri. Aw, ah, lepaskan murid si Tian Ong ini terbelalat, napasnya terengah dan dia terus menarik-narik John Tiannya yang melingkari leher Tian Xin. Sungguh suatu pemandangan yang sangat aneh. Jelas nampak betapa John Tian itu tadi mengenai pundak Tian Xin, bahkan ujungnya seperti seekor ular melilit leher pemuda itu. Akan tetapi mengapa bukan pemuda itu yang menderita, sebaliknya malah Gusik yang memegang gagang cambuk atau John Tian itu? Ternyata bahwa Gusik merasa betapa tenaga singkang di dalam tubuhnya tersedot keluar melalui John Tian, membanjir keluar dan hal ini tentu saja amat mengejutkannya. Semakin dia mengerahkan tenaga untuk membetot John Tian itu, maka semakin hebat pula tenaga singkangnya membanjir keluar. Hal ini sangat mengejutkan dan mendatangkan kengerian sehingga akhirnya dia berteriak-teriak minta dilepaskan. Tian Xin telah melangkah dekat dan tangan kirinya menampar. Plak! Tubuh Gusik terpelanting dan John Tian itu terlepas dari tangannya. Akan tetapi Tian Xin masih teringat akan larangan kakaknya untuk tidak membunuh, maka tamparannya yang mengandung tenaga Tian Te Xin Chiang itu hanya diarahkan ke pundak lawan sehingga Gusik tidak sampai menderita luka parah yang membahayakan nyawanya. Pada saat Gusik berteriak-teriak tadi, Tian Ling sangat terkejut dan dia ingin membantu Su Hengnya. Akan tetapi dia pun tak ingin mencelakai Tian Xin, karena itu tangan kirinya yang maju dan mencengkeram ke arah pundak pemuda itu. Akan tetapi Tian Xin sama sekali tidak mengelak, bahkan membiarkan saja pundaknya dicengkeram. Dia melanjutkan dengan menampar Gusik dan membiarkan tangan dengan jari-jari yang kecil meruncing itu mencengkeram pundak. Eh Tian Ling juga mengeluarkan seruan kaget ketika merasa betapa singkangnya tersedot secara hebat sekali melalui tangannya yang mencengkeram. Dan pada saat itu, Tian Xin sudah melangkah dekat dan tangannya bergerak untuk menampar. Tian Ling terkejut bukan main, maklum bahwa nyawanya terancam maut, akan tetapi dia yang telah tersedot singkangnya itu saking kagetnya tidak mampu berbuat apa-apa, hanya memandang kepada Tian Xin dengan sepasang matanya. Justru daya tarik kewanitaan soh Tian Ling terletak pada hidung dan terutama matanya. Matu itu jeli dan indah sekali, dan melihat sepasang matu itu menatap kepadanya seperti itu, Tian Xin yang sudah menggerakkan tangan itu tiba-tiba saja mengubah gerakannya sehingga tangannya tidak jadi menampar, melainkan meraba dan mengelus dagu yang halus itu lalu mencubitnya dan melangkah mundur melepaskan tenaga TKHI Beng. Tian Ling mengeluh-lirih kemudian meloncat ke belakang. Seluruh tubuhnya terasa panas dingin dan kedua kakinya masih gemetar teringat akan bahaya maut tadi, sementara itu mukanya merah sekali teringat betapa pemuda itu mengelus dan mencubit dagunya. Ah, kau, kau, dan dia tersenyum malu-malu, lantas menundukkan mukanya yang menjadi semakin merah. Kenapa kau tidak memukulku bisiknya? Aku tidak bisa memukul wanita, kata Tian Xin. Tepat pada saat itu juga, Han Tiong juga sudah mendesak siang kean mihong. Kalau dia menghendaki, kiranya belum sampai lima puluh jurus dia tentu akan mampu merobohkan pemuda putra paksankui itu. Akan tetapi Han Tiong tidak ingin merobohkan orang, apalagi membunuhnya. Pada saat Tian Xin hendak membantu kakaknya agar lawan dapat segera dikalahkan, tiba-tiba saja terdengar suara halus, tahan, jangan berkelahi. Kemudian muncullah Tung Hai Sian bersama Bin Biau serta belasan orang anak buah Tung Hai Sian. Melihat betapa Kong Liang dan lima orang pengeroyoknya masih terus berkelahi, kakek cebol itu cepat memasuki medan perkelahian, kemudian dengan tenang dia beberapa kali menggerakkan dua tangannya. Terdengar seruan-seruan kaget, juga Kong Liang sendiri cepat mencelat ke belakang karena dari dua tangan kakek itu menyambar hawa pukulan yang luar biasa dinginnya dan kuatnya, yang membuat para pengeroyoknya terhuyung ke belakang dan dia sendiri harus melomcat ke belakang apabila tidak mau terdorong oleh hawa dingin yang amat kuat itu. Tahulah putra ketua Chin Ling Pai ini bahwa kakek cebol itu sungguh memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa. Tahan, jangan berkelahi di antara orang sendiri. Ada urusan boleh dibicarakan dengan baik kata pula Tung Hai Sian. Sementara itu, sejak tadi Han Tiong telah melompat mundur meninggalkan lawannya ada pun Siang Kuan Li Hang juga tak berani melanjutkan perkelahian setelah melihat adanya Tung Hai Sian yang melerainya. Hanya Kong Liang sajalah yang tadi tak peduli dan terus memaksa lima orang lawannya untuk melanjutkan pertempuran. Di antara lima orang itu, sudah ada dua orang dari Pak Tian Sam Liong dan seorang dari pengemis-pengemis Bute Kaipang yang terluka oleh pedang Kong Liang, sungguh pun bukan luka yang berat. Sedangkan Kong Liang kelihatan mandi keringat karena dia tadi harus terus memutar pedangnya secepat mungkin supaya dapat membendung serangan bertubi-tubi dari lima orang pengeroyoknya. Tung Hai Sian memandang kepada Kong Liang dan dua orang keponakannya, kemudian kepada para murid tiga datuk dari barat, utara, dan selatan itu, akhirnya menarik napas panjang. Hem, ternyata para wakil dari sahabat-sahabat si Tian Ong, Pak San Kui, dan Lam Sin yang berkelahi di sini menghadapi wakil Chin Ling Pai. Kalian semua adalah tamu-tamu kami, maka kami harap menghabisi urusan dan tidak berkelahi di wilayah ini. Tentu kalian tahu bahwa kami tidak menghendaki tamu-tamu kami yang terhormat sampai ada yang terganggu di wilayah kami. Ucapannya itu halus tetapi mengandung ketegasan seorang datuk yang merasa bahwa kekuasaan atas wilayahnya dilanggar. Maaf, lociampuwe. Kami dari Chin Ling Pai sama sekali tak mau mencari permusuhan, akan tetapi kalau dalam perjalanan pulang kami dihadang dan ditantang, tentu saja kami tidak akan undur selangkah pun jawab Kong Liang dengan sikap gagah. Tung Hai Sian menoleh kepada siang kean wihang, dan pemuda ini pun segera berkata dengan suara mengandung rasa penasaran, Paman, semenjak dahulu Chin Ling Pai adalah musuh kita, apakah sekarang Paman hendak mengubah keadaan itu? Apakah kita harus tunduk kepada manusia-manusia sombong yang secara tidak tahu malu mengangkat diri mereka sebagai pendekar-pendekar? Tung Hai Sian menarik napas panjang. Sebagai seorang datuk, dia sudah mengerti akan maksud kata-kata itu dan tahu pula akan isi hati para putra dan murid tiga orang datuk itu. Mereka ini tentu merasa tidak rela kalau melihat dia hendak berbesan dengan ketua Chin Ling Pai yang dianggapnya sebagai golongan putih yang selalu dianggap musuh oleh golongan hitam. Akan tetapi, jika berbicara tentang urusan pribadinya dengan orang-orang muda yang hanya merupakan murid-murid tiga orang datuk lain itu pun terlampau rendah baginya. Dia akan bicara kalau yang dihadapinya itu tiga orang datuk itu sendiri. Maka dia pun lalu berkata, suaranya lantang sekali dan penuh ngibawa. Cui, kami tidak peduli dari golongan mana, akan tetapi sekali menjadi tamu kami maka keselamatannya harus kami lindungi selama mereka berada di dalam wilayah kami. Kami harus menjaga nama sebagai cuan rumah yang baik, sebab itu selama menjadi tamu kami maka semua urusan pribadi untuk sementara tidak ada. Tamu tetaplah tamu yang harus diterima dengan baik dan keselamatannya adalah keselamatan kami pula. Oleh sebab itu, kami melarang siapapun juga untuk menggunakan kekerasan di dalam wilayah kami. Di luar wilayah kami, hal itu bukan urusan kami lagi. Harap Cui mengerti dan mentaati hal ini. Cia Kongli yang menjura sambil menghindarkan pandang mata penuh kemesraan disertai senyum simpul manis sekali dari Bin Biao, lantas dia berkata, kami dari Chin Lingpep pun sama sekali tak ingin mencari permusuhan dengan siapapun juga. Nah, kami mohon diri, lociampul. Tung Hai Sian yang diam-diam merasa suka untuk memiliki seorang mantu yang demikian liai, halus dan sopan, segera mengangguk dan balas menjura. Selamat jalan, Cia Sucu, dan sampai jumpa. Selamat jalan, Cia Koko, kata Bin Biao, suaranya merdu merayu dan sikapnya manis sekali. Terpaksa Kongli yang menjawab, selamat tinggal, Nona, tanpa berkata apa-apa lagi, Han Tiong dan Tian Xin mengikuti paman mereka itu pergi dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sesudah tiga orang pemuda itu pergi, barulah kini sikap dan kero mereka bicara sungguh berlainan sekali dibandingkan dengan tadi pada saat mereka berbicara di hadapan tiga orang pemuda itu atau di dalam pesta. Sekarang sikap orang-orang muda itu tidak sehalus dan sesopan tadi, dan juga sikap mereka lebih terbuka. Kongli yang, Han Tiong dan Tian Xin tentu akan merasa terheran-heran apabila mereka bertiga itu mendengarkan percakapan antara mereka itu sekarang. Paman Tung Hai Sian kata siang kean wihang dengan sinar mat memandang penuh teguran. Kita adalah golongan serigala atau harimau. Apakah patut kalau serigala berbesan dengan golongan anjing atau harimau berjodoh dengan kucing? Dan kini Datuk Timur ingin berbesan dengan ketua Chin Lingpang? Huh, betapa menyebaikan. Hahaha, agaknya lociampu dari Timur kini sudah mulai lemah dan jari menghadapi Chin Lingpai, Maka ingin berbaik dengan mereka seorang di antara dua pengemis Butek Kaipang juga berkata, nada suaranya mengejek. Kalian ini cacing-cacing busuk tiba-tiba Bin Biao yang tadinya bersikap sangat halus dan sopan itu kini memaki-maki. Urusan perjodohanku apa perlunya kalian turut bicara? Apakah kalian ini nenek moyangku yang akan mencampuri urusan jodohku? Tung Hai Sian memegang tangan puterinya untuk menyabarkannya, kemudian dia berkata sambil memandang bergantian kepada Sian Kuan Wihang dan pengemis itu, jika tidak ingat bahwa kalian mewakili paksan kuih dan lemsin, tentu mulut kalian yang lancang ini sudah kurobek-robek. Siapa yang mau berbesan dengan Chin Lingpai? Andai kata hal itu kulakukan juga, Apakah aku harus menyembah-nyembah minta izin dari datuk lain terlebih dahulu? Sudahlah, kalian pergi dari sini dan jangan membuat aku marah. Hem, aku akan lapor kepada ayah, lihat apa pendapatnya tentang keandahan ini kata Sian Kuan Wihang yang segera mengajak tiga orang suhengnya pergi dari situ. Orang-orang lelaki memang mulutnya busuk tiba-tiba Sian Ling mengomel. Mereka sendiri senaknya memilih perempuan, akan tetapi melarang perempuan memilih lelaki. Huh, menyebakan dan dia pula lalu meloncat pergi, diikuti oleh Chiang Busik. Kami pun akan membawa oleh-oleh cerita lucu dan bagus untuk pimpinan kami. Selamat tinggal, Lo Chiampo kata dua orang pengemis itu yang segera berlari pergi pula dari situ. Tung Hai Sian tidak menjawab karena Sopan Santun memang tidak berlaku di dalam dunia mereka, kecuali hanya untuk berpura-pura di hadapan tamu-tamu lain. Di antara golongan mereka sendiri, Sopan Santun hanya dianggap sebagai lelucon yang menggelikan, suatu kepura-puraan palsu. Bin Biao masih merasa dongkol sekali dengan sikap orang-orang yang agaknya hendak menghalangi perjodohannya dengan putra Chin Ling Pai yang membuatnya tergila-gila itu, maka dia pun lalu pergi dengan sikap marah, diikuti oleh ayahnya dan orang-orangnya. Sementara itu, di tengah perjalanan, Chiang Busik mengomeli Tian Ling. Sumoy, sikapmu tadi benar-benar memalukan. Engkau hendak menggila dengan putra pangeran Chen Hon Hou itu. Tian Ling berhenti melangkah, sepasang matanya menatap tajam. Matanya masih indah, akan tetapi kini dari sepasang metu itu bersinar sesuatu kemarahan yang menyeramkan. Su Heng, dia itu gagah dan tampan dan aku suka kepadanya. Apa salahnya kalau timbul dirahiku melihatnya dan kalau aku ingin bermain cinta dengan dia, Engkau mau apakah suaranya penuh nada tantangan, dadanya yang sudah membayangkan tonjolan di balik pakaiannya itu dibusungkan, bibirnya tersenyum mengecek. Wajah Chiang Busik menjadi merah, akan tetapi sebentar kemudian kembali lagi menjadi warna aslinya, yaitu pucat seperti wajah orang berpenyakitan. Mau apa? Aku hanya ingin membunuhnya. Hai hai hai. Mau membunuhnya? Silakan kalau engkau mampu, Su Heng. Tentu saja aku mampu. Aku tadi kalah karena kaget oleh ilmu selumannya. Ilmu itu tentu yang dinamakan TKHI Ibang. Aku akan bertanya kepada Su Hu bagaimana care untuk menundukkan TKHI Ibang itu. Sesuka mulah. Aku sih ingin menundukkan hatinya. Hem, dia ganteng dan menarik sekali darah itu lalu berloncatan ke depan melanjutkan perjalanannya. Memang mengejutkan jika melihat sikap Datuk Tung Hai Sian dan para murid Datuk-Datuk yang lain itu. Mereka begitu kasar, akan tetapi juga belak-belakan mengucapkan segala hal yang terkandung di dalam hati mereka, tanpa peduli akan tata susila dan kesopanan lagi. Bagi mereka, kesopanan adalah sesuatu hal yang palsu, kepura-puraan dan kemunafikan yang menggelikan. Pandangan mereka itu bagaikan bumi dengan langit, sama sekali menjadi kebalikan dari pandangan golongan yang menamakan diri mereka golongan bersih atau kaum pendekar. Mereka mengutamakan kesusilaan, kesopanan dan kebudayaan. Bagi seorang pendekar, kehormatan lebih berharga daripada jiwanya sendiri. Nama baik didahulukan, nama baik pribadi yang mengembang menjadi nama baik keluarga dan mungkin dikembangkan lagi menjadi nama baik golongan. Manakah yang benar di antara kedua pandangan ini? Keduanya mengandung kebenaran dan kekeliruan, seperti pada umumnya segala hal di dunia ini. Sekali dinilai, maka akan nampak kebenarannya, baik buruknya, untung ruginya dan sebagainya lagi. Yang paling penting bagi kita adalah membuka mata waspada sehingga mengenal apa yang menjadi kenyataan, apa yang palsu di dalam segala hal. Karena kewaspadaan ini akan menimbulkan kesadaran dan pengertian yang selanjutnya akan mendatangkan tindakan seketika, yaitu melepaskan yang palsu itu. Seperti jika kita melihat dan mengerti bahwa yang kita genggam adalah kocoran lantas kita melepaskan kocoran itu tanpa dipikirkan lagi. Semenjak kecil, kita diajar oleh orang tua, oleh guru, oleh masyarakat di sekeliling kita, untuk bersopan-sopan untuk bersusila. Kita diperkenalkan kepada hal-hal yang dianggap tidak sopan dan tidak bersusila, hal-hal yang dianggap sopan dan bersusila. Ditekankan pada kita hingga mendalam sekali bahwa yang tidak sopan itu tidak baik dan yang sopan itu baik, dan sebagainya. Ditekankan pula bahwa hidup haruslah baik dan sebagainya. Tekanan-tekanan inilah yang mendorong kita untuk menjadi baik. Supaya dianggap baik. Dan keinginan baik ini yang melahirkan kepalsuan, kemunafikan, sehingga kita pandai sekali berpura-pura, lain mulut lain di hati. Kita terdorong oleh keinginan supaya menjadi orang baik termasuk orang sopan, bersusila dan sebagainya, sehingga kita melakukan hal-hal yang palsu, berpura-pura berlawanan dengan isi batin sendiri, hanya demi supaya dianggap sebagai orang baik. Maka kemudian timbulah sikap manis di mulut pahit di hati, penghormatan-penghormatan yang sifatnya menjilat-jilat, dan kepalsuan-kepalsuan di dalam hampir setiap gerak-gerak kita dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita mau membuka matu dengan waspada dan memandang dengan sewajarnya dan sejujurnya pada diri sendiri, maka akan nampaklah semua kepalsuan ini. Sikap dan ucapan kita terhadap istri atau suami, terhadap pacar, terhadap anak atau orang tua, terhadap sahabat, terhadap orang-orang lain. Bahkan sikap kita pada saat sembah yang misalnya, terhadap Tuhan. Kita adalah orang-orang munafik. Tapi beranikah kita melihat kenyataan ini? Melihat kenyataan ini bukan berarti bahwa kita harus hidup bebas semau gue, seperti golongan para datuk, bisa bersikap dan bicara sesuka hatinya, bersikap kasar dan keras sekali terhadap orang lain. Sama sekali bukan demikian. Melainkan melihat kenyataan akan kepalsuan kita agar kita tidak palsu lagi, agar kita bebas dari sikap pura-pura itu. Agar kalau kita menghormat seseorang, maka penghormatan itu datang dari lubuk hati, agar kalau mulut kita tersenyum, agar kalau kita mengucapkan kata-kata sayang kepada istri atau suami, pacar atau anak, batin juga penuh dengan kasih sayang itu. Belajar hidup dalam keadaan utuh. Betapa indahnya ini? Utuh dalam arti kata satunya hati, kata dan perbuatan. Alangkah akan indahnya. Bebas dari segala kepalsuan dan kepura-puraan. Dapatkah, atau lebih tepat lagi, maukah kita mulai sekarang juga, saat ini juga? Kehidupan akan mengalami perubahan yang luar biasa hebatnya dan ini hanya dapat dibuktikan dengan penghayatan, bukan dengan teori belaka. Dua orang pemuda itu memandang kepada Kong Liang yang berdiri di depan mereka, di sebuah persimpangan jalan, dan jika Han Tiong memandang kepada pamannya dengan bayangan perasaan heran dan ibad, maka sebaliknya Tian Xin mengerutkan alisnya dan kelihatan penasaran sekali. Akan tetapi, mengapa paman mencelak kami? Bukankah kami berdua membantu paman menghadapi musuh yang mengeroyok paman Tian Xin mencoba membantah dengan suara yang bernada penasaran? Kalian sungguh gegabah sekali. Fihak lawan begitu liai, bagaimana kalau sampai kalian terluka atau lebih celaka lagi, terbunuh dalam perkelayan itu? Akulah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kalian, Kong Liang mengomel. Tetapi kami dapat menjaga diri, paman, Han Tiong berkata dengan tenang, sama sekali tidak terdengar penasaran seperti adiknya. Hem, betapapun, aku sendiri cukup untuk melayani dan mengalahkan mereka semua. Tanpa bantuan kalian pun, kalau tidak keburu Tung Hai Sian datang, mereka semua akan meroboh oleh pedangku. Dua orang pemuda dari lembah naga itu tidak membantah lagi. Maafkan kami, paman, akhirnya Han Tiong berkata. Dan sekarang kami hendak melanjutkan perjalanan kami ke Lok Yang. Harap sampaikan hormat kami kepada ayah bunda paman. Tolong sampaikan pula hormat beserta terima kasihku kepada mereka, terutama kepada nenek, paman, kata pula Tian Xin. Kong Liang mengangguk. Baik, nanti akan ku sampaikan. Dan hati-hatilah kalian di dalam perjalanan. Kalian belum memiliki banyak pengalaman dan di dunia ini banyak orang jahat yang amat liai, Maka hindarkanlah bentrokan-bentrokan dengan orang-orang Kang Ong, dia menasehati dengan sikap seperti seorang dewasa menasehati anak-anak yang masih bodoh. Setelah mereka berpisah, dua orang pemuda lembah naga itu melanjutkan perjalanan ke Lok Yang. Diam-diam Tian Xin merasa heran bila mengenangkan sikap Chia Kong Liang. Pamannya itu harus diakui seorang yang gagah perkasa. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan kakaknya, maka sepatutnya lah jika Han Tiong kakaknya itu yang menjadi paman sedangkan Kong Liang yang menjadi keponakan. Sikap kakaknya yang pendiam dan penuh wibawa, yang selalu merendahkan diri dan tak suka menonjolkan kepandayan, juga yang selalu menghindarkan kekerasan itu jauh lebih matang dibandingkan dengan sikap Kong Liang yang gagah perkasa namun mentah itu. Tiong ke, kenapa sikap paman Kong Liang seperti itu akhirnya dia tak dapat menahan rasa penasaran di dalam hatinya dan bertanya kepada kakaknya. Han Tiong menarik napas panjang dan menjawab sambil lalu, Sudahlah, adikku, paman Kong Liang itu memang paman kita akan tetapi dia pun masih muda. Dari jawaban ini saja Tian Xin merasa betapa kakaknya sungguh lebih tua dan matang dibandingkan dengan Cia Kong Liang, dan dia pun merasa yakin sekali bahwa dalam hal kepandayan pun kakaknya itu agaknya tak akan kalah dibandingkan dengan putra ketua Cien Ling Pai. Lok yang adalah sebuah kota yang besar dan ramai. Seperti sudah kita ketahui, di kota inilah Ciu Haisan tinggal bersama dua orang istrinya, yaitu wanita kembar Kuilan dan Kuilin, bersama dua orang anak mereka, yaitu Ciu Bun Hang Putra Kuilin yang telah berusia kurang lebih 17 tahun dan Ciu Lian Hang Putri Kuilan yang kini sudah berusia 16 tahun. Ciu Haisan, jagoan lihai murid Siau Lim Pai ini hidup berbahagia dengan keluarganya, membuka perusahaan pengawalan barang yang bernama Ui Eng Piao Kiok, perusahaan ekspedisi Garuda Terbang. Mereka melanjutkan perusahaan yang tadinya dipegang oleh Mendiang Na Tiong Pek, yaitu suami Kuilin yang pertama. Sesudah dipimpin oleh Ciu Haisan yang dikenal sebagai anak murid Siau Lim Pai yang pandai, perusahaan ini semakin maju dan semakin banyak orang mempercayainya untuk mengawal barang-barang yang berharga atau keluarga mereka yang dikirim atau pergi ke tempat jauh melalui daerah-daerah berbahaya. Bendera kecil yang bergambar seekor burung Garuda Terbang itu menjadi amat terkenal di kalangan Liu Kling, yaitu para bajak sungai dan para perampok hutan, dan tak ada penjahat yang berani mencoba-coba mengganggu semua rombongan yang dikawal oleh Piao Su, pengawal dari Ui Eng Piao Kiok. Baru melihat kereta-kereta yang pada bagian atasnya ditancapi sebuah bendera kecil bergambar burung Garuda Terbang itu saja, para penjahat sudah mundur kembali dan tidak berani mengganggunya. Tentu saja bukan merupakan hal yang mudah untuk mendapat nama besar yang ditakuti oleh para penjahat ini. Selama bertahun-tahun Chiu Haisan turun tangan dan mengawal sendiri setiap pengiriman barang berharga dan entah sudah berapa puluh kali dia harus mempergunakan kepandainya menundukan para perampok untuk merampas kembali barang-barang yang dirampok mereka. Setelah melihat kegagahan pimpinan Ui Eng Piao Kiok ini, barulah kemudian perusahaan itu memperoleh nama besar dan sampai bertahun-tahun selama ini tak pernah mendapat gangguan di dalam perjalanan. Oleh karena itu, Chiu Haisan yang sudah berusia 46 tahun itu selama beberapa tahun ini hanya mengandalkan nama besarnya dan membiarkan semua barang atau keluarga dikawal oleh para pembantunya. Sedangkan dia sendiri lebih banyak berada di rumah menerima tamu-tamu yang hendak mempercayakan barang-barang maupun keluarga mereka untuk dikawal dan semua sisa waktunya dipergunakan untuk melatih silat kepada dua orang anaknya yaitu Chiu Bun Hong dan Chiu Lian Hong. Semua ilmu silat yang dimilikinya dia ajarkan kepada dua orang anaknya itu sehingga mereka menjadi dua orang muda yang pandai. Sekarang Chiu Bun Hong sudah menjadi seorang pemuda berusia 17 tahun yang bertubuh tinggi besar seperti ayahnya. Adapun Chiu Lian Hong kini telah menjadi seorang darah remaja berusia 16 tahun yang amat cantik jelita, dengan tubuh yang sedang dan langsing, seperti ibunya. Kecantikan Lian Hong memang mengagumkan sekali sehingga dia amat terkenal di kota Lok Yang, terkenal sebagai ratu di antara semua darah karena cantiknya. Orang tuanya amat mencintanya dan mereka bertiga, yaitu ayahnya beserta dua orang ibunya, merasa bangga sekali akan dia. Juga dalam hal ilmu silat, dia tak kalah bila dibandingkan dengan kakaknya, sedangkan dalam ilmu kesusastraan dan kesenian, dia bahkan meninggalkan kakaknya itu jauh di belakang. Memang, Lian Hong adalah seorang darah yang amat mengagumkan, seorang darah pilihan dan selain menjadi kebanggaan orang tuanya, juga menjadi kembang mimpi para muda di Lok Yang. Akan tetapi sampai dia berusia 16 tahun, orang tuanya masih belum dapat menentukan jodohnya. Agaknya bagi tiga orang tua darah ini, tidak ada seorang pun pemuda yang pantas menjadi jodoh putri mereka, setidaknya, selama ini mereka sudah menolak entah berapa banyak lamaran yang datang. Ada pun Lian Hong sendiri agaknya sama sekali belum memikirkan soal perjodohan. Si Han Tiong pernah berkunjung ke Lok Yang dan dia masih teringat akan tempat tinggal kedua orang bibinya itu. Ternyata kini rumah gedung itu semakin besar dan megah, dan kantor yang berpapan Ui Eng Piau Kiok dengan huruf-huruf besar itu pun agaknya sudah diperbesar. Dari keadaan rumah serta kantor ini saja Han Tiong sudah dapat mengerti bahwa perusahaan pamannya itu telah memperoleh kemajuan pesat, maka diam-diam dia pun merasa gembira. Pagi telah melarut menjelang siang ketika dua orang pemuda lembah naga ini memasuki pekarangan ruang gedung keluarga Chi Yu. Han Tiong memandang dengan wajah berseri dan senyum gembira ketika dia mengenal kedua orang bibinya itu yang sedang duduk di ruangan depan, dan dia sendiri pun bingung karena tidak dapat membedakan mana bibilan dan mana bibilin. Mereka begitu sama, bukan hanya bentuk wajah mereka, bahkan bentuk tubuh mereka pun tiada bedanya. Adapun dua orang nyonya kembar itu, yang sekarang sudah menjadi nyonya setengah tua berusia kurang lebih 43 tahun, menghentikan percakapan mereka dan memandang dengan heran ketika melihat ada dua orang pemuda memasuki pekarangan rumah mereka. Biasanya, semua tamu tentu akan datang ke kantor di sebelah dan kalau ada yang hendak bertemu dengan Chi Yu Haisan sendiri, tentu ada pegawai kantor yang melaporkan kepada majikannya, kemudian Haisan akan menemui tamu itu di kantor pula. Memang ada beberapa orang sahabat baik yang langsung datang ke rumah untuk berkunjung kepada keluarga itu, akan tetapi kini dua orang wanita itu sama sekali tidak mengenal dua orang pemuda yang datang ini, maka keduanya memandang heran. Dengan wajah gembira Han Tiong segera melangkah ke depan dan langsung menjual dengan hormatnya kepada mereka, diikuti pula oleh Tian Xin. Saya harap selama ini bibi berdua dan keluarga berada dalam keadaan baik-baik saja, kata Han Tiong dengan sikap halus. Siapa kalian tanya kuilan? Dan ada keperluan apakah sambung kuilin Han Tiong tentu saja tidak tahu yang mana bibi pertama dan mana bibi kedua. Ahaha, harap bibi berdua suka memaafkan kami kalau kami membuat kaget. Agaknya bibi tidak mengenal saya. Saya adalah Chia Han Tiong. Han Tiong, putera Sin Koko. Dua orang wanita itu melangkah maju dan mereka segera memegang kedua tangan Han Tiong dengan wajah gembira sekali. Ayuh, sudah menjadi seorang dewasa. Dan gagah benar kau, Han Tiong. Mana mungkin kami dapat mengenalmu, dulu ketika kau datang, engkau masih kecil dan sekarang telah menjadi begini besar. Han Tiong menjadi bingung. Dia tidak tahu yang mana bibilan dan mana bibilin yang bicara saling sambung itu. Maaf, maaf, saya sendiri juga tidak dapat mengenal dan memberdakan di antara bibi berdua. Kedua orang wanita itu tersenyum lebar. Bagi mereka tidaklah aneh melihat kebingungan orang yang tidak dapat membedakan antara mereka. Aku bibilan, dan kata kuilan. Dan aku bibilin, kata yang kedua. Dan siapakah pemuda ini kuilan dan kuilin memandang pada Tian Xin yang sejak tadi hanya diam saja, hanya melihat pertemuan antara Han Tiong dan dua orang bibinya itu. Dia sudah tahu bahwa kedua orang wanita itu adalah adik-adik tiri dari ayah angkatnya dan merupakan dua orang wanita kembar. Akan tetapi dia sendiri sudah dapat mengenali perbedaan antara kedua orang wanita itu, sungguh pun memang pada lahirnya mereka itu serupa benar. Tian Xin memiliki pandangan yang amat tajam dan dia sudah melihat bahwa perbedaan yang cukup besar antara mereka itu terdapat pada pandang mati mereka. Yang mengaku sebagai bibilan itu mempunyai sinar mati yang mengandung keriangan atau kelincahan, sebaliknya yang mengaku sebagai bibilin itu memiliki sinar mati yang lebih dalam, dan juga pendiam dan lebih tenang. Dan hanya kalau keduanya dilanda kegembiraan seperti ketika mengetahui bahwa pemuda itu adalah keponakan mereka, maka keduanya sukar dibedakan karena sinar mati mereka itu keduanya berseri-seri. Dia ini adalah Cheng Tian Xin, putera mendiam paman Cheng Hon Ho dan bibili Chiao Si, Han Tiong memperkenalkan dan kembali Tian Xin menjura. Karena dia menjura sambil menundukan muka, maka dia tidak melihat betapa sejenak wajah kedua orang wanita itu berubah dan mati mereka agak terbelalak saat mendengar nama Cheng Hon Ho. Tian Xin hanya mendengar saat kakaknya segera menyambung kata-katanya dengan agak tergesa-gesa. Tian Xin ini juga menjadi saudara angkat saya dan putera angkat dari ayah, maka dia boleh dibilang juga menjadi keponakan bibi berdua pula. Ah, syukurlah kalau begitu, kata Kuilin dia tampan sekali puji Kuilan. Mari-mari, kita masuk saja. Pamanmu sedang melatih silat kepada Bun Hong dan Lian Hong. Dengan ramah dua orang wanita itu lalu mengajak Han Tiong dan Tian Xin memasuki gedung dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan dalam. Kuilan sudah berlari ke belakang untuk mengabarkan tentang kedatangan dua orang muda itu kepada suaminya dan dua orang anak mereka. Tidak lama kemudian wanita itu datang kembali bersama suaminya dan dua orang anak mereka. Han Tiong dan Tian Xin cepat-cepat bangkit dari tempat duduk mereka lantas menghormat kepada laki-laki tinggi besar yang gagah perkasa itu. Chiu Hai San sudah berusia 46 tahun, sebagian rambutnya sudah mulai memutih, akan tetapi dia masih terlihat gagah dan tubuhnya yang tinggi besar itu nampak kokoh kuat. Pendekar yang gagah perkasa ini menerima penghormatan Han Tiong dan Tian Xin dengan wajah berseri sambil tertawa. Dia memegang kedua pundak Han Tiong. Ah, engkau telah menjadi seorang pemuda dewasa Han Tiong katanya dengan ramah sekali, kemudian menoleh dan memandang kepada Tian Xin. Dan ini Cheng Tian Xin, adik angkatmu. Tampan dan gagah dia. Hati Tian Xin merasa lega bahwa tidak nampak keheranan ketika mendengar bahwa dia adalah putra pangeran Cheng Hon Hou, seperti yang sering kali dia lihat bila mana dia diperkenalkan sebagai putra pangeran itu. Tiong Koko kata Bun Hang sambil maju memberi hormat. Hai, engkau sudah menjadi seorang pemuda yang lebih tinggi daripada aku Han Tiong berseru gembira sambil membalas penghormatan pemuda yang bertubuh seperti ayahnya itu. Memang Bun Hang nampak gagah perkasa seperti ayahnya, apalagi pada waktu dia mengenakan pakaian ringkas, pakaian berlatih silat sehingga nampaklah bentuk tubuhnya yang kekar. Tiong Koko darah itu memberi hormat dan memanggil pula. Han Tiong memandang dan jantungnya langsung berdebar. Belum pernah dia merasakan jantungnya berdebar seperti ini kalau dia bertemu dengan seorang darah. Akan tetapi gadis ini memang luar biasa sekali, sukar baginya untuk menggambarkan bagaimana cantiknya. Semua bagian tubuh darah itu, dari lambutnya yang agak kusut karena habis berlatih silat, dahinya yang masih agak basah oleh peluh, sampai kepada care dia berdiri dan memberi hormat. Semua itu mempunyai daya tarik yang demikian mempesonakan sehingga untuk sekejap Han Tiong seperti terpesona dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Akhirnya, dengan kekuatan hatinya dia dapat juga membuat dirinya bergerak dan keluar dari pesona yang melumpuhkan itu. Ahaha, adik Lian Hong, engkau pun sudah menjadi seorang gadis yang dewasa hanya demikian saja dia mampu berkata, sesudah menahan sekuat hatinya agar mulutnya tidak mengatakan yang sangat cantik jelita sungguh pun hatinya meneriakan demikian. Kemudian dia teringat Tian Xin dan menyambung kata-katanya, Oh ya, Bun Teh dan Lian Hong Moi, perkenalkan dia ini adalah Cheng Tian Xin, adik angkatku, juga boleh dibilang sutekku sendiri sebab dia pun menjadi anak angkat dan murid ayah. Xin Teh, inilah adik Bun Hong dan Lian Hong yang sering ku ceritakan kepadamu. Akan tetapi sudah semenjak tadi sepasang metel, Tian Xin seperti melekat pada diri Lian Hong. Semenjak darah itu muncul, dia sudah memandang wajah dan tubuh darah itu dan dia laksana melihat seorang bida dari turun dari kahyangan. Kedua matanya hampir tidak dapat dikejapkan lagi, karena dia sudah terpesona. Banyak sudah dia melihat wanita cantik, akan tetapi belum pernah rasanya dia bertemu dengan seorang darah seperti ini bahkan dalam mimpi pun belum. Begitu melihat, dia telah jatuh cinta sepenuhnya. Sesungguhnya, kurang tepatlah apabila dikatakan bahwa Lian Hong adalah seorang darah yang cantiknya melebih wanita-wanita lain atau seorang yang tanpa cacat. Akan tetapi, sungguh merupakan kenyataan bahwa bukan hal jarang seorang wanita berubah menjadi bida dari tanpa cacat di dalam pandang mata pria, apabila pria itu telah jatuh cinta atau sudah tergila-gila. Setiap gerakan, setiap bagian tubuh, bahkan apapun juga yang menempel pada wanita yang menjatuhkan hati seorang pria, akan nampak cantik dan indah tanpa cacat. Rambut kusut melingkar-lingkar yang bagi umum akan nampak kacau, bagi orang yang jatuh hati akan nampak sebagai penambah manis yang menggairahkan. Dan demikian selanjutnya. Hal itu bukanlah semata metel terjadi pada diri seorang wanita yang sudah menjatuhkan hati seorang pria. Segala keindahan itu bukanlah melekat kepada sesuatu yang berada di luar, melainkan diciptakan oleh rasa peka akan keindahan, yaitu yang bersumber di dalam batin kita sendiri. Keindahan bukannya melekat pada seng bunga, melainkan orang yang memiliki rasa keindahan sajalah yang dapat melihat betapa indahnya bunga itu. Sinti dengan suara halus Han Tiong menegur. Tian Xin terkejut dan cepat-cepat dia menjura dengan sikap hormat sambil menundukan mukanya yang berubah merah. Akan tetapi dia memang seorang pemuda yang pandai membawa diri, maka dengan riang dia berkata, Maaf, maafkan, karena sesungguhnya saya terkejut sekali. Tiong Kho pernah menceritakan tentang adik berdua masih kecil-kecil, dan kiranya adalah seorang pemuda dan seorang darah yang sudah dewasa. Maafkan. Mereka semua tertawa dan dengan ramah haisan lalu mempersilahkan mereka duduk. Seorang pelayan datang sambil membawa minuman, dan Hon Tiong yang menjadi pusat perhatian dan pertanyaan harus menjawab hujan pertanyaan yang diajukan oleh keluarga itu. Dengan sikap hormat Han Tiong segera menyerahkan surat dari ayahnya yang ditujukan kepada Chiu Haisan dan dua orang istrinya itu. Lalu, sesudah membaca surat itu, wajah pendekar ini berseri-seri dan sambil tersenyum dia menyerahkan surat itu kepada kedua orang istrinya yang membacanya secara bergilir kemudian menyimpan surat itu. Di samping mengabarkan keselamatan dan memperkenalkan dua orang pemuda itu, isi surat dari pendekar lembah naga itu adalah juga mengajukan usul kepada keluarga Chiu untuk menjodohkan putri keluarga Chiu dengan seorang di antara mereka. Pertemuan itu sungguh mendatangkan kegembiraan besar di dalam hati semua anggota keluarga di Lok Yang itu. Di dalam kegembiraan Chiu Haisan dan dua orang istrinya itu terdapat kebingungan dan keraguan pula, karena sungguh tidaklah mudah bagi mereka untuk memilih salah seorang di antara Han Tiong dan Tian Sin. Apabila melihat keadaan lahiriah, jelas bahwa Tian Sin jauh lebih tampan dibandingkan dengan Han Tiong. Dan tentang sikap, walaupun Tian Sin tidak sependiam seperti Han Tiong, akan tetapi dia tergolong pemuda yang sikapnya sopan dan pandai membawa diri, bahkan ramah sekali dibandingkan dengan Han Tiong yang hanya bicara kalau perlu saja. Akan tetapi, bila mana mengingat ayah mereka, tentu saja hati keluarga ini lebih condong memilih Han Tiong. Han Tiong adalah putra dari pendekar lembah naga, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, Tian Sin adalah putra dari pangeran Cheng Hon Hou yang demikian jahatnya. Kita tidak boleh menilai seseorang dari keadaan ayahnya atau ibunya kata Kuilin dan ucapan ini tentu saja didukung 100% oleh Kuilin. Bukankah mereka berduapun anak kandung dari seorang ayah yang tidak dapat dibilang mempunyai watak yang baik? Chiu Haisan adalah orang yang bijaksana, maka dia pun mengerti isi hati kedua orang istrinya itu. Dia mengangguk-angguk menyatakan setuju. Maka sepatutnya lah kalau membiarkan Lian Hang menentukan pilihannya sendiri, kata Kuilin. Chiu Haisan kembali mengangguk. Apa yang kalian katakan memang benar dan tepat. Betapapun juga, kita sebagai orang tua tentu saja tidak boleh menutup mati bila melihat putri kita melakukan pilihan yang keliru. Sudah sepatutnya kalau kita membantunya dan memperingatkan dia kalau dia salah pilih agar kelak dia tidak menyesal. Memang sangat sukar untuk memilih di antara dua orang pemuda itu. Keduanya gagah perkasa dan telah mewarisi ilmu-ilmu yang amat lihai dari pendekar lembah naga. Dan kitalah yang untung besar kalau dapat mempunyai menantu seorang di antara mereka. Betapapun juga, kita harus hati-hati dan membuka mati lebar-lebar untuk melihat siapa di antara mereka itu yang lebih cocok untuk menjadi suami anak kita. Selama beberapa hari sejak dua orang pemuda lembah naga itu tiba di rumah keluarga Chiu, hubungan antara mereka dengan Bun Hang dan Lian Hang menjadi amat akrabnya. Kedua orang saudara Chiu itu minta petunjuk dalam hal ilmu silat kepada mereka, dan dua orang pendekar muda lembah naga itu pun dengan senang hati memberi petunjuk. Terutama sekali Tian Xin yang dengan pandainya berusaha menarik hati Lian Hang atau memperlihatkan sikap yang amat mesra dan baik terhadap diri gadis itu. Melihat sikap Tian Xin itu, seperti biasa Han Tiong menahan diri. Han Tiong lebih banyak mendekati Bun Hang untuk memberi petunjuk dalam hal ilmu silat, dan membiarkan Tian Xin lebih mendekati Lian Hang. Hal itu adalah karena memang Tian Xin jauh lebih pandai bergaul dibandingkan dengan Han Tiong, apalagi bergaul dengan wanita. Tian Xin mempunyai bakat untuk itu, dan dia tidak malu-malu untuk bersikap manis terhadap para wanita, tidak seperti Han Tiong yang selalu merasa malu-malu, terutama sekali malu bila mana diketahui orang lain bahwa dia hendak bermanis-manis terhadap wanita. Apalagi pemuda ini mempunyai perasaan yang amat peka. Melihat betapa Tian Xin tak menyembunyikan perasaan suka terhadap Lian Hang yang mudah dilihat dari sikapnya, maka dia pun langsung mundur teratur, sungguh pun harus diakuinya di dalam hatinya sendiri bahwa dia telah jatuh hati kepada darah itu. Terima kasih telah menonton!